Halo selamat pagi menjelang siang hari ini saya mau melakukan pekerjaan menyervis satu buah TV merek sub alexander ya tapi timnya nanti saya kerjakan di luar ya ini suasana di dalam ini ya dan akan saya bawa keluar ini Oke yuk kita langsung ke teras saja depannya iya Oke TV ini terjadi katanya bunyi cepat-cepat ya ya kata yang punya tadinya sempat tidur tapi sekarang udah mati gitu loh jadi ini akan saya bongkar seperti apa nanti untuk dalamnya juga bermasalahannya Oke langsung saja saya bongkar eh kita bongkar ini ya potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terjadi kepakaran jengkot ini sudah jelas flatbacknya mati terjadi kepakaran intinya gak bisa digunakan ini harus diganti oke flatbacknya kita lepas dulu oke karena ini flatbacknya ya udah pasti jadi ini saya belikan dulu aja ya saya belikan dulu aja oke sebelum kita cek dulu ya kita cek dulu ya kita cek dulu apa ada yang terjadi konslet atau tidak di bagian horizontal oke aman coba dengan ya aman 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 oke ini sudah ada flatbacknya ya tinggal masang yang baru ini dengan nomor yang sama ya nomornya cek 050 32601 ya ini juga sama ini ini sama cuma bedanya ini udah gak jelas kan udah kotor kita pasangkan dulu posisinya ya kita pasang yang baru ini mudah-mudahan tidak ada masalah ya di komponen yang lain jadi mudah mudah kalau ada yang lain nanti kerusakan berarti harus dikontrol lagi kita sekarang kita solder dulu oke kita pasang yang ke tabung ini belum bisa lepas disini belum bisa lepas tuh yang disini belum bisa lepas tuh ya belum dilepas oke sebelum melepas kita ambil ini ya untuk yang ke buggy menggunakan lembaga lah ini ya adanya ini saya gunakan ini ini tujuannya kadang disini kan ada tegangan ya tersisa tegangan menghindari kena tegangan yang tersisa disini ya biar kita tidak kaget kita buang dulu oke oke kita buang dulu oke berarti aman ini oke kotor sekali ini ini dibersihkan ini ya bersihkan dulu oke bersihkan dulu kotor sekali nah pasangkan oke 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 sekarang tinggal coba dulu ya tinggal coba dulu kita colokkan dulu ini bismillahirrahmanirrahim oke hidup seperti apa coba kita lihat kita lihat oh iya berarti aman oke sebentar ya layar udah tampil ya udah tampil ini ini efek kamera ya lup 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 efek kamera efek kamera sekarang tinggal tinggal coba kasih saya rapikan dulu nanti dicoba oke oke kita rapikan dulu ini juga difungsikan ini ya fungsi kan aja disini oke karena antenya gak muat ya gak muat maksudnya gak nyampe sini jadi ini akan saya bawa ke dalam untuk kita tes ya oke tv sudah di dalam ya tinggal kita coba seperti apa hasilnya gambarnya dan ini remote disini panelnya gak ada ini pakainya remote coba 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 kegung wih ternyata gambar kurang ya kurang terlebih tergantian rebek emang seperti ini biasanya ini juga kurang baik nanti saya atasi ya nanti saya atasi sekarang saya akan lebarkan full oke ini sudah saya kurangi ya lilitannya ya karena gambar terlalu kurang leper ya kalau dilangsungkan ini kan terlalu lebar ya kalau dipasangin ini liritan ini ternyata kurang lebar jadi terpaksa harusnya kurangi liritan ini sekarang kita pasang dan kita coba seperti hasilnya ya oke kita coba secolokan bismillah ya seperti apa hasilnya seperti apa coba oh udah penuh atau belum di layar ya udah udah oke layar sudah cukup sudah cukup ini ini logo logo ini udah normal oke oke segitu berarti TV ini dikatakan sudah jadi ya ini pergantian flagback oke ini dia berarti TV udah jadi dan TV ini rusak berarti hanya di flatbacknya saja bagian transfer horizontal sama komponen-komponen lain ya enggak ada kerusakan tapi intinya hanya pergantian flatback dan tadi sempat ada kendala permasahan lebar dan kurang lebarnya berarti harus kita akali dari defleksi yang menggunakan lilitan tambahan yang tadi memang sudah ada di TV ini tapi ternyata terlalu kurang lebar apa kurang kurang lebar sedikit itu ya jadi terpaksa harus dikurangi ditanya hanya segitu terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe like komen di video ini biar nanti tambah semangat untuk bikin kontennya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih